Anda kembali di Newsline, pemirsa beragam sektor terimbas pandemi COVID-19. Satu diantaranya industri yang bergerak dalam penyelenggaraan pernikahan. Namun di era new normal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama, diantaranya Pemkot Bandung, mengizinkan melakukan pesta pernikahan namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu seperti apa protokol kesehatan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Di era new normal ini, pelaksanaan penyelenggara pernikahan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan misalnya, tamu undangan hanya boleh diisi oleh 50% dari kapasitas ruangan. Selanjutnya, tamu yang datang juga diwajibkan melalui proses pengecekan suhu tubuh, lalu mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Untuk pengisian buku tamu dilakukan melalui barcode, di mana sebelumnya tiap tamu telah mengisi link yang diberikan oleh penyelenggara. Sehingga ketika hendak masuk ruangan, para tamu hanya perlu memindai barcode yang ada. Kemudian, untuk penyajian makanan, petugas catering harus menggunakan sarung tangan, masker dan juga fasil. Makanan diambil oleh petugas catering, dan tamu tidak diperkenankan mengambil makanan sendiri. Kemudian, para tamu diarahkan untuk duduk di kursi yang telah disesuaikan jaraknya. Kalaupun ada permintaan wedding yang di luar kapasitas, atau lebih dari 50%, maka kami sarankan untuk melakukan dua kali pesta pernikahan, sehingga jarak itu tetap terjaga. Seperti table setting juga, biasanya kalau table setting di kami, satu meja itu bisa diisi 10 sampai 12, di area new normal ini maksimum hanya bisa 6, sehingga jarak antara satu pengunjung dengan pengunjung lain masih bisa terjaga. Selanjutnya, saat proses salaman, tidak ada kontak fisik dengan mempelai dan juga orang tua. Akan tetapi hanya dengan memberi salam hormat atau salam namaste. Seperti salah satu pengantin yang tengah berbahagia ini, Mega dan Naval, mereka mengaku bersyukur, bisa melaksanakan pernikahan, dan tentu saja dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau dibilang khawatir memang pasti awalnya ada kekhawatiran ya, karena kita kan melihat kondisinya kan sekarang sudah seperti ini, di mana banyak hal-hal yang dibatasi. Nah, tapi kita juga melihat bahwa sekarang ini kan sudah masuk era new normal, makanya ya kita bersyukur juga karena sudah bisa diakomodir, meski memang tidak seperti waktu sebelum pandemi ini. Ia pun berharap penyelenggaraan pernikahan seperti ini tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dan kedepannya pandemi ini segera berakhir. Dari Bandung Andromeda Rizal Bayu Ramdhani, Metro TV, Jawa Barat.